Awalnya kita di kantor BNPB dan sebagian besar karyawan yang ada di sana banyak yang merokok. Sebenarnya merasakan batuk-batuk ada nyeri-nyeri di tulang sebenarnya sudah cukup lama. Saya ke rumah sakit, ke dokter paru, disuruh ronsen. Kemudian disuruh CT scan. Dokter mengatakan, sampaian sakit kanker paru, stadion 4. Ya tentu saya sesok. Pada pertama saya kasih tahu ya nangis semua. Karena semua tahu lah, kanker itu tidak ada obatnya. Saya bukan merokok, keluarga saya tidak ada yang merokok. Saya hidup sehat. Ya ada kemungkinan, salah satu penyebabnya adalah saya merokok pasif. Ya buat generasi muda, terutama anak-anak, jangan merokok. Tidak ada orang akan menilai dia akan kelihatan gagah kalau merokok. Seperti iklan-iklan itu. Itu sangat menyesatkan. Stoplah rokok. Ingat bukan Anda, tapi untuk keluarga Anda. Istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, dan sebagainya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.